BK itu sendiri, kemudian bisa berargumen bahwa ini sebetulnya udah ditiru, cuma bunda gitu. Jadi yang beginilah, saya kira perlu dipertimbangkan. Yang kedua, yang jadi prioritas itu adalah gender, gender itu maksudnya perempuah. Dari, tadi disebut ada 195 pahlawan nasional, tapi perempuahnya masih belasan itu. Saya lupa jumlahnya berapa, mungkin 15 atau 16 gitu. Nah, jadi, tapi kan habibin teruskan laki-laki, bukan perempuan, kalau perempuan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan pahlawan nasional. Karena memang perempuan masih sedikit, jadi pahlawan nasional. Nah, jadi itu saja bahwa ada sekalian yang saya usulkan ya. Jadi, riway itu, riway itu adikin teruskan, jelas sudah letak. Tinggal ditata ulang, kemudian dilekati dokumentasinya. Karena itu di dewan kita juga sering ditanya, ini dokumentasinya mana ini. Kalau dokumentasinya itu cuma dari sumber-sumber kedua mungkin tidak terlaluan. Tapi kalau memakai juga sumber-sumber pertama. Cuma-suma neurama seperti arsik misalnya. Saya kira pasti ada arsik, arsik Belanda pastilah. Habibin terus kan bukan orang sembarangan. Pasti diikuti sama intel-intel Belanda lah, dicatah dilaporkan ya. Jadi, itu pasti ada. Tinggal ada arsada peneliti saya mengusulkan kepada tim ini agar mungkin ditugaskan satu atau dua orang untuk melacak arsik-arsik itu. Arsik-arsik Sulawesi Benang. Saya tidak tahu pada zaman Belanda, wilayah Sulawesi Benang ini disebut sebagai apa ya. Wilayah Apapara masuk, masuk Sulawesi Selatan atau masuk mana juga atau berdiri sendiri. Saya tidak tahu persis dalam hal itu. Tapi, bisa dilacak gitu ya di arsik-arsik nasional itu arsik-nasional RU itu ya. Kalau perlu memang, kalau perlu ya bisa juga. Lebih jauh ada yang ditugaskan melacak arsik-arsik ring arsik. Ya di Denham. Dekar arsik itu arsik kerajaan yang ada di Denham. Itu ada. Kalau memang perlu ditugaskan. Itu saya kira ditugaskan ada yang orang ke arsik kerajaan yang ada di Denham. Sehingga kemudian ini menjadinya ikut buat. Kalau misal jahatan spesifiknya kalau kita ditopang oleh dokumentasi. Dokumentasi maksudnya foto-foto ini kalau ada. Ya walaupun susah. Tapi kalau ada sih mungkin kalau tidak ada ya. Apa boleh buat ya. Jadi itu saja apa badan ini saya yang bisa saya suka. Ya. Kalau soal apa. Di wilayah itu itu sudah jelas. Sudah jelas sama juga. Saya memang penelitian tentang itu ya. Cuma momen saya dalam karasa itu lebih. Lebih menonjauhkan peran anda dalam bidang dakwah dan bidang pendidikan. Tentu. Lalu kepentingan pengusilan pahlawan nasional. Maka yang lebih diponjolkan itu adalah. Perlah apa. Kegiatan-kegiatan. Mungkin ya oh ya satu lagi saya rumah. Habis itu. Itu kan suka polis. Saya-saya. Ya kan. Mungkin ada saya-saya yang mengecang koloni. Ya kan. Kita nggak tahu. Mungkin itu lebih hasil-hasil. Sairnya itu juga penting ya. Separa-sair-sair anti kolonial itu buat bisnis. Jadi itu saja dari saya. Empat dan Ibu Salian. Mudah-mudahan berhasil ya. Insya Allah gitu ya. Ya kalau di Dewan PTK-nya. Ya saya ada di situ. Ketua Dewan PTK-nya itu Menko Penukang. Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD ya kita tahu lah. Ya kan. Jadi. Beliau ya Insya Allah menunggu lah. Saya kira ya. Karena ini tokoh penting. Tokoh penting dalam bidang tahu dan mendidikan. Jadi Insya Allah. Beliau akan menunggu. Nah cuma itu saja. Soal pesan-pesan teknik saja ya. Yang tadi saya sebut tahun ini. Sudah ada dari Insya Allah. Karena tahun depan masih. Presiden orang-orang miliki. Itu. Itu di luar. Di luar. Di luar. Saya kira. untuk di luar.